Pemirsa dua siswa sekolah dasar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan harus menampu jarak 7 km berjalan kaki ke sekolah. Mereka terpaksa harus berangkat lebih awal dan membawa parang lantaran harus melewati hutan belantara. Butuh perjuangan untuk menuntut ilmu, seperti yang dilakukan oleh dua murid sekolah dasar, Yuding dan Nursabi. Warga Dusun Lerang, Desa Tapung, Kecamatan Telu, Limpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, kedua kakak beradik ini harus menempuh jarak 7 km, menyusuri hutan belantara dan 6 anak sungai untuk sampai ke sekolah mereka. DSD Inpres 581 Tapung, Kecamatan Telu, Limpoe, Kabupaten Bone. Akibatnya mereka terpaksa harus berangkat lebih awal, pada saat orang-orang masih terlelap. Jam 3 dini hari, mereka sudah meninggalkan rumah agar tidak terlambat tiba di sekolah. Mereka pun membawa parang, dengan alasan keamanan ketika bertemu dengan binatang buah saat melintas di hutan belantara tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pun membenarkan hal ini. Infrastruktur menjadi kendala utama bagi warga untuk beraktifitas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pun berjanji akan mensurvey lokasi demi mencari solusi terbaik bagi warga. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, INews melaporkan.